assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kita ibad official kali ini kita bikin tutorial membuat logo keren dan desain aplikasi bagus ya ini saya sudah sudah sediakan di link deskripsi maka yuk ikutan kita terus esko Oke cara pertama kita buka aplikasinya jika kita sudah menginstall temen downloadnya kita buka disini banyak pilihannya ada huruf bisnis umum musik kendaraan kategori fotografi banyak disini pilihannya kategorinya apa logo kita yang pas kita bisa pilihkan bisnis saja ya bisnis kita ambil salah satunya contoh ini ya nama kita sudah kita klik tulisannya kita edit ini tambahkan channelnya Oke berubah kita berbesar kita bisa sesuaikan oke oke kita klik tulisannya kita bisa ubah warna dan gaya hurufnya ya sini ini banyak pilihan kita kasih contoh ini ya oke dan ini dengan dia juga dayanya ini kurang bagus oke oke untuk warna atau kita tambahkan icon lain nggak bisa kita pilih sini banyak juga pilihan kita contoh jadi kamera ya kamera banyak disini ya kayak logo-logo itulah ya kita tambahkan misalnya yang lainnya ini ya oke kita kecil kita taruh di bawah oke ya warnanya kita ubah warna tulisannya ya yang selesai ketik warna kita ganti karena misalnya warna apa ya warna merah ya warna merah oke ini kita ubah juga jadi warna merah ya warna-reah warna merah ya warna yang pas ini kurang besar kita bisa-besarkan tulisannya tergeser terbesarkan ini tulisannya kita geser oke ya contoh saja latar belakangnya kita bisa ganti tinggal klik sini banyak pilihan kita tinggal pilih contoh jauh 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 Juga ini contoh sahaja kika sudah tetinggal kita sudah jadi oke unduh lihat oke jadinya logo kita sudah jadi untuk menambahkan watermark ataupun logo kita di tadi kita caranya gampang eh untuk menambahkan watermark kita tinggal buka Google Chrome kita cari hidup ke itu Yes langka itu kita pilih sesuaikan channel untuk video kita setel video kita itu ada watermark logo punya kita sendiri ya ini ini kalau orang nonton blog yang nampil video kita tahu ini punya kita di sini pilih branding-branding nah sini kita bisa mengubah foto-foto film sampulnya semua sama watermark kita pertama kita bisa tetapkan di akhir video aku mulai kostum dan sebagainya kita tinggal ambil disini ubah ya karena sudah ada disini dikontrol saja ya kalau kita ubah dikontrol saja ya dikontrol ini tadi ya klik selesai simpan habis itu baru di semuanya jadi lipublikasikan setelah itu selesai jadi setiap video kita ada �maknya contohnya ya contoh saja apa saja jenisnya itu hari ini akan saya jelaskan walaupun secara tidak tidak oke sekian dari kita sungguh penyempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh